Halo Bro, kali ini saya akan review sepeda yang hype banget Dari Polygon 6Q N9 dan N8 Repaint Ini dia sepedanya Ini N9 standar Dan kalau ini N8 Repaint Halo Bro, selamat pagi Ini dari MTB Indo Saya sudah sama ownernya yang punya N8 N8 Repaint Ini Mas Alvan Benar Mas ya? Mas Alvan ini Jadi sepeda ini kayak apa itu? Ngerakit gitu Ngerakit itu Beli second Mas ya? Betulnya kan N8 kan merah ini warnanya Jadi saya ingin tampil beda dari yang lain Saya Repaint sendiri Terus groupsetnya pun juga tidak standar Ya benar ini Jadi Bro, ini sepeda ini Jadi dia tuh beli second Sekitar 13 ya Mas ya? 13 juta Jadi framenya Sebenarnya kan merah tuh N8 Jadi ini di Apa sih konsepnya ini? Ijo ya? Ijo bunglon apa kuning bunglon Mas? Ini konsepnya Kita kan sering ke alam liar ya Tapi ini keren banget sih Kayak sepeda aku T8 itu saya pink Kayak head over ini Jadi kayak ada jiri khas sendiri sih Tapi ini dan anehnya Kadang tuh kalau saya kan Repaint Bencel Saya repaint tuh Ada hasilnya kan Ini masih mulus di repaint Ini maunya apa coba? Ya itu tadi Saya ingin tampil beda dari yang lain Jadi saya tetap cinta poligon Karena bawaannya di medan juga enak Hanya saja saya ingin tampil beda Jadi ini Fork pake lirik Jadi pake lirik Mas ya? Pake lirik Terus Ini pake Spang Spang ya? Spang Lumayan bro ini Nah tapi ini Tapi ini Bentar Tapi ini yang minusnya Ada sih bro Ada ini Belum ada dropper seatpost bro Masih standar ini Dan ini Punya poligon juga sih Punya aneh entity Masih standar Dan ini apa? Pake ban Bannya saya pake Maxxis Minion HF dan DHR Terus Untuk Hub Yang depan tuh SLX Yang belakang USB Terus ini remnya pake apa nih Mas? Remnya saya pake Magura Wow Magura bro Nah benar Kalian kan pada Penasaran tuh Sama harganya Ini harganya berapa total Mas? Kalau harga total Semua saya Kalkulasi sekitar 28 250 28 250 Jadi ini kurang Dropper seatpost Sekitar 2 jutaan 30 Jadi hampir sama eh bro Hampir sama Barunya kan 32 setengah Ini ya Berarti pengennya Kayak gini Gitu loh Daripada standar Dari yang lain Bener-bener Yaudah bro Mungkin video ini Kayak gini aja Kalian udah tau semuanya Spek sepeda ini Dan harganya juga 28 Sebenernya kalian Penting gak sih Kayak airy paint Kayak gini Menurut kalian lah Kalau sukanya Ada yang jiri khas Tapi kalau Buat kalian yang Masih mikirin Mau dijual Mungkin gak usah lah ya Kalau ini udah Kalau mikir Belum beli Kalian udah Mikir Ini ntar Tak jual Bakal rugi nih Framenya Soalnya udah Direpen kan Susah ya Oh iya Kebetulan Ini Mas Alvan ini Itu bisa Apa Bisa Repaint Jadi Repaint sendiri Ini Repaint sendiri Bentar Bentar Ini harga Repaintnya Segini Frame Berapa Mas Kalau Catnya Kira-kira Kalau punya aku kan Harganya Catikan 200 ribu Jadi tuh Ongkosi Berapa Cuma 200 bro Jadi Murah Sebenernya Ada kan Saya tuh Pernah Di Apa Apa ya Di Siskyu Rider Itu Ada yang Repaint Itu Sampai Habis 2 juta Itu Itu Apa Yang Masih Apa Yang Mahal Sampai 2 juta Loh Sama Kayak Mobil Loh Hampir Mungkin Jaga Gengsi Juga Kalau Kita Suat Suat Padahal Ini Yang 200 Terus Clear Nyalain Oh Clear Nya Ini Dari Blinken Blinken Terus Untuk Catnya Juga Dari Blinken Juga Jadi Enggak Yang Biasa Jadi Kalau Frame Gini Habis Berapa Mas Kemarin Kan Saya Ternyata Ternyata Bro Yang T8 Saya Itu Beli Setengah Disuruh Tukang Catnya Ternyata Abisnya Cuma Sekitar 2 Onan Mas Ternyata Salah Gitu Jadi Kesimpan Kalau Ini Seper Empat Ya Sebenarnya Seper Empat Itu Sekitar Berapa Mas Antara 500 400 Sampai 500 Tidak Mahal 400 Jadi Misalnya Kayak Kalian Yang Mau Repaint Itu Kalian Mau Beli Cat Sendiri Cuma Jasa Nyato Itu Ya Sekitar 200 Cuma 200 Bro Ya Udah Bro Mungkin Gitu Sama Sepeda N8 Triven Yang Bunglon Keren Ini Udah Dadah Tidak